Pasangan suami istri ditemukan tewas bersimpa darah, sementara anaknya terluka parah. Diduga satu keluarga jadi korban perampokan, karena uang pelasan juta rupiah milik korban pun ikut raib. Seorang remaja yang terluka parah dan kritis ini harus dirujuk ke rumah sakit Bayangkara, Mamuju, Sulawesi Barat. Ia merupakan korban dugaan perampokan yang menewaskan orang tuanya di Kabupaten Mamasa. Namun polisi pun enggan berspekulasi terkait kasus tewasnya pasangan suami istri yang membuat anak korban kritis. Masih kita mendalami, jika belum bisa memastikan apakah ini murni pembunuhan atau perampokan menyebabkan mati, kita harus mendalami dulu kan. Yang sudah jelas ada dua korban meninggal dunia, suami istri. Sebelumnya, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Buntu Malangka dan istrinya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di rumahnya pada minggu pagi. Hasil pemeriksaan polisi ditemukan sejumlah luka di bagian tubuh kedua korban. Sementara anak korban menderita luka parah di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul. Peristiwa ini berawal dari temuan putri korban yang sedang tertidur di kios di depan rumahnya. Ia terbangun ketika mendengar suara rintihan adiknya. Saat masuk ke dalam rumah, ia menemukan kedua orang tuanya tewas bersimbah darah. Sementara adiknya terluka parah. Selain itu didapatkan juga uang belasan juta rupiah raib. Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Kuzar Zainal, Ainyus melaporkan.